Halo, co-friends. Di soal ini kita diberikan informasi mengenai harga beras di pasar mandiri. Nah, di sini ibu bulan lalu membeli beras A sebanyak 13 kg. Dan bulan ini dengan uang yang sama, ibu akan membeli beras B. Kita ditanyakan apakah jumlah beras yang ibu dapat bulan ini bertambah atau berkurang. Dan kita diminta untuk menentukan berapa kilo penambahan atau pengurangannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menggunakan perbandingan. Untuk itu, kita cari terlebih dahulu harga beras jenis A ini untuk 1 kilonya berapa. Yang mana dapat kita peroleh melalui 85 ribunya, ini kita bagikan dengan 5, berarti 1 kilo jenis A ini harganya adalah sebesar 17 ribu rupiah. Sedangkan untuk yang beras jenis B ini 1 kilonya berarti kita peroleh dari 65 ribu dibagi dengan 5, yang mana berarti sama dengan 13 ribu rupiah. Nah, di sini agar kita lebih mudah dalam melihat bagaimana perbandingannya, kita ubah informasinya ke dalam bentuk tabel. Untuk kolom yang pertama, kita peruntukkan bagi harga beras per kilo. Dan untuk yang kolom kedua adalah banyaknya beras. Nah, untuk yang bulan lalu, ibu membeli beras A ini sebanyak 13 kilo, yang mana harga beras A ini per kilo adalah sebesar 17 ribu rupiah. Sedangkan untuk yang beras jenis B ini sebesar 13 ribu rupiah. Nah, kita akan cari tahu berapa banyak berasnya untuk yang beras jenis B. Kita misalkan saja dengan sebesar X kilo. Kalau kita perhatikan kasus seperti ini bahwa semakin mahal harga berasnya, berarti akan semakin sedikit banyak beras yang akan kita peroleh. Yang mana ini ternyata berbanding terbalik, sehingga kita akan menggunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi, di ruas kirinya kita akan punya 17 ribu, ini per 13 ribu. Yang mana ini ruas kanannya akan sama dengan, karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, jadi kita bukan punya 13 per X, tetapi dibalik menjadi X per 13. Nah, agar di ruas kanannya tinggal si X sendiri, berarti untuk kedua ruasnya ini kita kalikan dengan 13. Jadi, di ruas kirinya kita akan punya, 13 ini bisa kita bagikan ke 13 ribu, 13 ribu dibagi 13 adalah 1000. Yang mana 17 ribu dibagi 1000, hasilnya adalah 17. Sehingga kita punya di sini X sama dengan 17. Jadi, kesimpulannya jumlah beras ibu bulan ini bertambah, yang mana bertambahnya sebesar 17 kilo dikurang 13 kilo, yang mana sama dengan 4 kilo. Nah, demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.